Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, ratusan warga yang berasal dari Padang Gucci dan Kedurang melakukan percobaan penyerobotan lahan milik perkebunan PT DSJ. Untuk membubarkan aksi warga tersebut, 300 personil gabungan Polda Bengkulu dan Polres Kaur diturunkan. Ratusan warga yang terdiri dari warga Padang Gucci, Kabupaten Kaur dan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan diduga melakukan upaya penyerobotan lahan dan mendatangi kantor milik perkebunan sawit PT Dinamika Selaras Jaya atau DSJ. Kepolres Kaur, AKBP Eko Budiman mengatakan ratusan warga Kedurang dan Padang Gucci ini mempertanyakan perizinan milik perusahaan. Warga berhasil menduduki kantor dan kebun milik PT DSJ dari kemarin malam. Untuk membubarkan aksi warga tersebut, pihak polisian menurunkan 320 personil gabungan yang terdiri dari BRIMOB Polda Bengkulu, BRIMOB Polres Kaur dan jajaran personil dari Polres Kaur. Untuk menjaga kondisivitas, ratusan pasukan BRIMOB masih berjaga di perkebunan PT DSJ. Kepolres mengimbau warga agar tidak melakukan tindakan penyerobotan lahan, karena berpotensi melanggar hukum dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Agustrianciah, TPR Bengkulu, melaporkan.